Intro Guys, kembali lagi di channel Toast Gaming bersama gue Atem Sekali ini kita akan melanjutkan kembali game yang berjudul House Flipper Di part ke-41 Dan kita masih mengerjakan merenovasi rumah yang habis terbakar guys ya Dan di part sebelumnya, kemarin kita sudah menyelesaikan bagian dalamnya Nah, kali ini kita akan fokus mengerjakan luarnya guys ya Dan kalian bisa lihat sekarang ini tampilan rumahnya sudah sedikit berubah guys ya Karena kemarin ini sudah aku grinding Tapi jujur guys ya, aku kurang gitu puas sama hasil ini guys Karena kenapa guys? Ternyata, gak semua bagian luar rumah ini bisa kita cat guys ya Nih, kayak gini balkon-balkon ini guys ya Warnanya ini, yang coklat tua nih Kalian bisa lihat ya, agak belang ya Ternyata ini gak bisa aku cat guys ya Gak bisa aku ganti Dan akhirnya begini jadinya guys Tuh, belang guys ya Karena aku udah cari cat yang paling mirip sama si balkon ini Tapi gak ketemu Yang paling cocok ya, inilah guys ya Cat ini ya Coklatnya agak terang dikit ya Jadinya hasilnya begini guys Dan kemarin aku sampai utak-atik Aku ganti warna putih Segala macem ya Paling mending begini deh guys ya Ya udahlah ya Yang penting udah kita bersihin guys Sekarang ini kita bakal fokus ke bagian tamannya aja dulu guys Eh ini belum gue cat nih Ketinggalan lagi Yaudah aku cat dulu sebentar ya Biar keliatannya enak nih Tuh Oke, jadi kali ini kita bakal fokus Sama bagian tamannya dulu guys ya Sesuai rencana Bagian taman belakang ini Aku mau bikin kolom berenang guys ya Kolom berenang yang menghadap ke laut tuh guys Ini ada lautnya Keren kan? Wah Oke, langsung saja kita kerjain Dan kalau misalkan sudah selesai bagian tamannya Tamannya kayaknya gak banyak yang bakal kita kerjain guys ya Jadi nanti kita bakal jual Tapi sebelum jual aku bakal house tour dulu ke kalian Kita bakal kasih liat lagi Sekali lagi Hasil kerja kita selama ini guys Oke, let's go Langsung saja kita kerjakan Ini ubin-ubinnya nih Ini juga aku cari nih guys ya Ini si kayu ini gak bisa guys Gak ada nih guys ya Tuh, jadi kalau misalkan kita bongkar Ini kita harus ganti sama Bukan kayu Tadinya tuh aku pengen pake kayu semuanya ya Biar keren ya Tapi ternyata gak ada guys Yaudah, yuk let's go Aku ganti dulu, pull dulu Kita cari pull, 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 pull Nah ini dia Aku pake yang Pake yang ini aja nih guys Coba ya, aku liat ya Warnanya Aku bikin warnanya agak Aku putih coklat kali ya Karena nuansa kita Rumah kita coklat Jadi aku bikin bawahannya tuh Ini sebenernya bagus sih Ijau begini ya Ijau begini Tapi ininya kita coklatin aja Detailnya kita coklatin aja Oke Tapi sayang nih guys Listnya itu kita gak bisa ganti kayu nih guys Untuk surface-nya kita gak bisa ganti kayu nih guys Jadi mungkin aku bakal Ininya aku ganti Nah ini ya Biar sesuaiin sama kita punya ini guys Nanti guys Ubin ya Nah coba dulu Hmm Besar sekali Kalo berenang ya Oke Gue bakal bikin Mudah-mudahan rapi ya Ini agak susah nih penglihatannya nih cuy Coba aku liat dulu Gini Gini kah Aduh, kemana sih Gini guys Gini guys Udah Mudah-mudahan rapi ya Mudah-mudahan rapi nih guys Oke, let's go Langsung aja kita kerjain Wuh, keren banget sih rumah Di belakangnya laut Terus ada pool-nya gitu guys Iya gak sih Eh, mana pool-nya Wah ini dia nih Kita pasang Hop Nah Tuh guys Loh kok airnya kotor Ih Kok airnya kotor guys Kenapa guys ini airnya kotor Hahaha Yaudah lah ya Tuh guys Pool-nya jadinya begini Terus ini Bagian ininya Nah ini aku harus ganti nih Kalo enggak nanti jadi gak sesuai guys Ini aku buangin semua lagi ya Tapi kita gak bisa ganti kayu lagi guys Padahal keren ya Kalo misalkan bisa kita pakein kayu guys ya Coba aku udah cari-cari nih ya Surface-nya gak ada Terus aku cari di mod juga gak ada Tuh surface kita paling kan begini doang nih Ini paling cocok kayaknya ini ya Batu-batu begini guys Tuh Gak ada yang Bahannya kayu guys Ya Tuh Udah aku kasih liat semua Udah aku cek-cek juga Gak ada juga guys Tuh ya Yaudah jadi kita pake ini aja ya Pake ini aja Tuh Modelnya kayak gini Tapi jangan pake yang ada di sini Atau ini kali ya Ada kayunya kali ya Gak ada juga Ini bata Model kayak bata Gak ada guys Aku udah cek-cek guys Ini kah? Ini konkret Beton Yes Sudah aku pastikan gak ada segini guys Oke Jadi kita pake ini aja nih Nah warnanya aku terangin dikit ya Biar enak Tuh ya Yaudah kita pake ini aja Ini guys Ini ya Eh mencuk Tuh ya Aku bakal fullin semuanya Pake beginian Biar enak guys Keliatannya Jadi bagian belakangnya ini Kita bakal selesain Bakal kita pake ini Oke guys Jadi ini dia Udah jadi ya Untuk ubin-ubinannya Aku ubinin semua aja tuh ya Supaya lebih enak keliatannya Tapi memang agak sisa-sisa dikit nih guys Tuh ya Karena memang kita keterbatasan Sama ukuran si ubinnya Cuma ada dua ukuran Jadi kayak ada sisa-sisa Apa namanya Rumput-rumput dikit nih guys Tuh Yaudah oke Gak apa-apa Dan sekarang ini aku bakal langsung Taruhin aksesoris-aksesorisnya ya Pertama-tama aku kasih apa dulu nih guys Ini dulu ya Tempat duduk dulu ya Kita bakal kasih tempat duduk dulu guys Furniture Terus kita langsung cari Tempat duduk nih Kayak gini-gini nih guys ya Eh keren sekali Tapi yang mana ya Kemarin kita udah pake yang ini guys Jadi aku bakal ganti Coba aku bakal liat yang mana yang keren Ini mungkin keren nih Kayaknya ini keren nih cuy Coba aku pake ini aja ya Tuh Mantep sekali Terus kita taruh meja-meja nanti Nah ya kan Tuh Keren sekali guys Tapi kenapa tidak bisa ditaruh disini ya Oh bisa nih Oke coba ya Ih hilang dong Warnanya mungkin Oh paling tua ini ternyata Paling tua ini Oh ininya kita bisa ganti hitam Oke begini aja kali ya Begini bagus nih Tuh ya Cakep ya guys Oke aku bakal taruh ini disini Satu disini Satu disini Nah gini ya Jangan terlalu jauh deh Jangan terlalu jauh guys Tuh oke Terus aku bakal taruh tempat Mejanya ya Taruh stable Tidak apa nih Bagus kan nih guys Oh ini nih Nah ini mejanya agak masuk nih guys Oh tapi tinggi ya Ketinggian ya guys Tinggian gak guys Enggak juga sih Cuman aku liat Coba liat dulu ya Yang lain ya Siapa tau ada yang lebih pendek Ini aku ganti Nah gini ya Terus ini aku ganti hitam Nah ini nih Nah ini bagus nih guys Tapi warna kayunya ya Kurang ya Warna kayunya kurang gelap Coba aku ganti pakai ini Lebih masuk kan Setidaknya dia sama-sama Warna si Kayu 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 mejanya guys Nah ini agak kuning ya Mungkin aku pakai Ini kali Ini kali guys Oh kurang Gini berarti Ini paling mirip Jadi aku pakai ini aja Nah Gini guys Tuh ya Oke Ini untuk ininya Kalian bisa liat ya Udah tengah belum? Kurang tengah kayaknya ya Kurang tengah aku pindahin dulu Agak kesini Oke 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 Guys tuh Udah Nice Udah Kayak gini kurang lebih Tuh ya Terus kita taruhin lampu ya Aku taruhin lampu Lights 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 Lampu yang bagus Eh Disini dong Lights Lampu yang bagus Lampunya yang seperti biasa Pakai yang ini Gak ada lagi guys Yang lain Aku taruhin dulu Nih Taruh sini Disini Disini ya Oke Pinggir-pinggirannya Aku taruhin lampu ya Biar terang Nanti dalemannya juga Kita taruhin lampu Nah ini juga Taruhin lagi disini Disini Sini Sini Ini guys Jadi kalo kalian tenang malem-malem Tentu ada penerangan Nah ini kita jelain langsung Wuh 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 Masa taruh sini guys Terus ini boleh kali ya Begini ya Terus Wuh Wuh Oke Terus tadi kita taruh Botol-botol minuman gitu ya Terus ini Aku taruhin lagi Sama lampu yang digantung Ini gak saya ingin Outdoor Ini juga cuman santu ya Jadi yaudah Biasanya kita pake ini aja Yang ada aja ya Eh Kok gak bisa Nah tinggal disini Tuh guys Oke Sayang banget ya Gak terlalu banyak Ininya guys Apa namanya Yang buat hanging outdoornya nih Lampunya gak terlalu banyak Dah Aku pake gini aja Terus supaya ada penerangan Terus kalo atas ini bisa gak kita taruh lampu guys Coba ya Ada Atas bisa gak sih Pake ini kali ya Lights Terus ceiling lamp Coba aku tes dulu Kayak ini Oh bisa ternyata guys Wow Oke Kalo gitu Aku pake ceiling lamp aja ya Ini gak gitu Ini guys soalnya guys Ini kurang cocok ya Kayaknya pake ini guys Aku pake ceiling lamp aja Ternyata bisa Pake ceiling lamp Pake yang apa ya bagus Coba cek ya Pake yang nuansanya Mantep gitu Pake ini kali ya Pake ini aja dulu guys Coba aku tes dulu ya Pake ini aja Kita bikin tiga Kayak gini ya Pas banget Tapi nyalahinnya gimana nih Kita harus ada switch disini kalo gitu Kita tambahin aja switch Oke Oke Loh Dia gak mau nyala guys Kok gak mau nyala guys Terus buat apa aku tambahin lampu Kalo lampunya gak mau nyala guys Apa mungkin switchnya harus aku taro disini kah Kayaknya harus deket kali ya Ya Dia gak mau nyala guys Jadi cuma bisa buat hiasan doang dong ya lampunya ya Ya yaudahlah ya Kalo gitu tetep kita taro lampu ini guys Kalo gak agak gelap disini Tetep kita taro lampu Ini ya Buat ada penerangan Supaya ada penerangan disini Nah gini ya Nice Tuh gini guys Jadi guys Oke Terus aku tambahin apa lagi Untuk belakang ini nanti mungkin ini aku pager kali ya Aku panterin aja kali guys Ini kita hilangin semua Ubin-ubinnya Nanti kita ganti sama ubin ini semua ya Biar semuanya satu Ini guys Udah kurang lebih untuk ini begini aja Aku gak tau mau tambahin apa lagi Disini perlu tambahin ini gak Gazebo gitu Coba ya Aku coba tambahin gazebo ya Nah coba Aku liat dulu Pas gak guys Aduh Keliatannya pas gak sih ya Tuh ya Tuh guys Wah Ada gazebo Gede sekali guys Gazebonya Tuh ya Oke Ini dia Ini pake mod ya guys ya Ini dari mod Tuh ya Jadi kita gak bisa ganti-ganti Untuk warnanya segala macem Nah lumayan keren ya Jadi kalian kalo abis berenang tuh Kalian bisa Kesini juga tuh ya Duduk-duduk disini Dan ini bahannya kayu Jadi kalo menambah sapu Gak kenapa-kenapa guys Oke Untuk ininya begini aja Palingan tinggal jalanannya nih guys Jalanannya aku ganti semua Aku ganti sama yang sama Gitu ya Tuh ya Setelahnya kita ganti semua Jalanannya Sama palingan depan Aku taruhin mobil aja guys ya Wah ini nih Ini nih Kalo jalanan kita ganti ya Ini juga sama nih guys Gak bisa nih Sampai kesini guys Tuh ya Jadi yang di depan Itu tetep sama warnanya Jadi agak aneh aja ya Ini tuh ganti semua Abis itu tinggal kita taruh mobil Ke bagian depannya Sama taruh belah-belah dikit ya Nice Dah Untuk ini udah semua beres Terus kita Pake ini ya Pakein lagi ubinnya Structure Nih pake ini ya Oke aku langsung tambahin lagi Oke ini guys Kita kelilingin Buat rumahnya Oke guys ya Jadi untuk ubin-ubinan Bagian depan sudah jadi Tuh ya Ini dia Aku bikin Kayak begini Yang mirip-mirip sama yang pertama Disini juga ada tanah kosong Tuh ya Ada rumput-rumputan dikit Nanti kita bisa hias Mungkin taruh Tanaman-tanaman Atau mungkin taruh Lampu Dan sekarang ini Kita bakal langsung hias aja guys Oke Pertama-tama Aku mau taruh mobil dulu guys ya Kita bakal taruh Mobil dulu Oke Karena kemarin kita ada Mod mobil Coba bentar ya Car Car Masih ada gak guys Baik ya Garden Oh ini dia nih Decoration ya Aku akan coba Taruh mobil Kali ini Mobilnya memang Cuman ada dua Jadi aku taruh ini aja nih Sport car aja nih guys ya Karena pendek Tuh Kalau misalkan kita taruh Mobil jeep yang tadi Dia gak masuk guys Jadi aku taruh ini ya Sport car ya Wah keren banget Ada sport car di dalam sini Tuh guys Oke Ini dia mobil ini Oh kita bisa taruh dua mobil Ternyata Satu lagi Mobil jeepnya Kita taruh di depan Gini ya Wow Nih guys tuh Ternyata ini masih masuk Dua mobil guys Eh Tapi kenapa gak bisa taruh Cuy Gak mau sih Bisa ya Nah Atau lagi taruh sini ya Tuh Wih Tetap kita bisa taruh Dua mobil ya guys Tuh ya Ini mungkin agak Kurang geser kali Bisa dikit deh Atau kesinian deh guys ya Biar tengah Oke Ini dia Untuk mobilnya udah Terus kita taruh apa Lampu-lampuan ya Lampu-lampuan belum Sama tanaman Ini palingan kita taruhin ini aja kali guys Taruhin Bentar Coba kita lihat ya Taruhin ini nih guys Kayak rumput begini ya Taruhin rumput kayak gini kali ya Aku bikin begini aja Kali ini aku bikin tanamannya Gak gitu heboh guys ya Gak usah yang terlalu Gini banget Karena waktunya gak cukup Nih aku bikin begini aja Kalau begini aja Nah Nice Tuh ya Udah ini kurang geser ternyata Nah ini ya Udah untuk ininya Terus ini kita bakal hias ya Aku bakal hias Pake tanaman-tanaman kecil Oke Let's go Langsung saja kita hias Oke Untuk ininya udah Terus tengahnya Aku taruhin lampu aja kali ya Tengah aku pake lampu Lights Terus lampunya Yang modelnya kayak gimana guys Pake yang ini kali ya Ini bagus Udah bikin warna Tengoknya selatih Oh lampu kecil ternyata Jangan 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 Pake lampu yang tinggi yang dikit Nah ini guys Ya kok kecil juga sih Lampu yang tinggi mana sih Nah ini kah Lah Lampunya kok kecil-kecil semua guys Nah pake ini nih Nah gini ya Ngadepnya kesini Tuh Buat penerangan di malam hari Oke Ya Oke Terus aku taruhin lagi Tanaman-tanaman lagi Yang lain Ah aku taruhin batu-batu dulu ya Disini ya Coba Oke Jadi kita bisa masuk kesini ya Bisa masuk kesini Terus disini Pinggir-pinggirannya Kita bisa tambahin lagi Lagi Bunga lagi kali ya Tetepnya Aku samain aja guys Aku gak tau Bagus apa enggak guys Aku kurang begitu jago Untuk menghias Tanaman-tanaman Nah Terus pinggir-pinggirannya Mungkin tengah-tengahnya Aku pakein rumput aja guys Plans Terus aku coba cari Rumput-rumput yang kecil-kecil Nah Gini ya Aku coba pake rumput-rumput Begini guys Tuh ya Mudah-mudahan bagus nih Bagus gak Kurang ya Kayaknya kurang Rumputnya kurang Besar Kurang mekar Jadi aku coba cari Yang lebih mekar Ada yang gini-giniannya kali nih Uh Uh Gede amat Nah ini Bagus gak Nah ini Oke nih Aku taruh ini di tengah Oke guys Jadi ini dia Untuk Apa namanya Tanemannya Aku bikinnya kayak gini aja Aku gak tau bagus apa enggak Karena aku gak gitu jago Untuk menghias Garden Tuh ya Ada mawar-mawar Disini Terus ada rumput-rumputnya Ada tempat jalannya Ada tempat jalannya Amat di tengahnya Ada tiang Ada lampu guys Ya Oke nah Di sebelah kiri sini Masih kosong guys Nah aku kepikiran guys ya Kita bakal coba bikin Kita bakal coba bikin Ini guys ya Treehouse Ini aku download dari mod Dan aku belum coba sebelumnya guys ya Karena rumah kita ini Ada anaknya Tuh ya Karena kemarin kita bikin Kamar baby Nah Jadi kita bikin ini juga nih guys ya Untuk si baby kita Nanti kalau udah besaran dikit Dia bisa main-main Ke treehouse ini guys Oke Kita bakal coba bikin Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan masuk Ini agak besar sih Tuh Wow Eh bisa nih guys Ini tembus ya Oh kita bikinnya disini Yaudah gak apa-apa ya Tuh guys Eh tapi tangganya Jadi ketutup ya Tangganya setengah guys Yah Tapi gak apa-apa guys ya Kalau enggak Nanti ininya malah kemakan nih guys Tuh Jadinya kayak gini Wuuu Di depan rumah kita Ada treehouse-nya dong Keren sekali Rumah kita Oke guys ya Ini dia Treehouse Dari mod ya Jadi aslinya gak ada Tuh Ini kita bisa naik gak guys Oh bisa ternyata ya Tuh Ya wuuu Di dalamannya ada kayak gini-gini dong Keren sekali Ini bisa kita isi-isi gak sih Bangku atau apa gitu Furniture Coba aku coba dulu ya Kids Chair Coba bisa gak aku isi guys Oh gak bisa Wah gak bisa sayang banget ya Kalau bisa bagus sih guys Dalamannya bisa kita dekor-dekor guys Tapi sayangnya Tidak bisa guys Oh Loh ini bisa Oh ada yang bisa Ada yang gak ya ternyata ya Hmm Kita dekor dulu Kalau gitu guys Yang bisa kita langsung taro-taroin aja Karena anak kita cowok Jadi kita bikin ininya Warnanya hijau guys Tuh ya Eh warna biru guys ya Tuh ada ininya Terus ada ini Buat Dia duduk-duduk nanti Ya kan Tuh Kalau ada temen-temennya Bisa duduk disini Ih lucu banget sih Tuh ya Oke Terus kita bikin apa lagi Yuk kita hias deh guys ya Kalau gitu ya Hmm Ada wardrop Bisa gak kita taro wardrop guys Disini guys Coba ya Wah sayang banget Gak bisa ternyata ya Apa ketinggian kali ya Aku pake yang rendahan dikit mungkin Oh gak bisa juga guys Jadi ada yang bisa Ada yang enggak Ya guys ya Gak semuanya kita bisa taro guys Yaudah kalau gitu Aku hias pake ini aja guys Apa namanya Eee Acessories aja ya Kids Ini boneka-boneka gini ya Kita taroin ya Lihat tempat dia main disini ya Wah Keren sekali Oke Terus taroin ginian Boneka-boneka gini Terus taroin bintang-bintang Tempel-tempel ya Tempel-tempel Oh gak bisa Tempel-tempel guys Oh oke Gak bisa ya Tempel-tempel gak bisa Yaudah Ini kita bisa taroin ginian lagi guys Kalau bisa keren sih Kalau bisa sih keren sih guys Aduh sayang banget ya Jadi gak semuanya bisa guys Hmm Nih Kuda-kudaan Wah Udah-mudahan gak mau lagi Oke Ini bisa gak Wah gak bisa juga ternyata Oke Eee Ini ada banyak ya Yaudah gini-ginian Kita taroin deh ya guys ya Oke ya Kita geletakin aja disini Buat anak-anak kita main nih ya Kita taroin disini Main-main anak-anak Apalagi nih Box puzzle Taruh puzzlenya Banyakan ya Tuh guys Oke Ini apa nih Ini apa nih guys Tuh aku gak tau deh Aku taroin aja guys ya Tuh Ini kayak puzzle-puzzle gitu Ini cocok sebenernya buat baby sih Iya gak sih guys Ini kan baby mainnya gini-ginian guys Ya sama bola Jangan lupa Selalu ada bola Nah Kurang lebih kayak gini Aku gak tau ini bisa kita taroin lampu gak Coba kita taroin lampu ya Lights Coba Bisa gak guys Oh gak bisa ya Kalau di Lights yang dari dalem Bisa gak Oh ini bisa nih Ini aku taro aja Oh tapi gak bisa di ini guys Gak bisa di meja Harusnya ini buat di meja ya Karena gak bisa yaudah Kita coba taro standing lamp Kita lihat bisa gak Kalau kita pakai standing lamp Nah ini Mungkin Mungkin gak Gak bisa ya Oke jadi Supaya dalemannya ada penerangan cuy Tapi gak bisa ternyata Oh ini bisa nih Yang kecil-kecil bisa nih Yaudah aku taroin aja nih guys Yang kecil guys tuh Biar ada lampu Biar terang ya Tuh aku taroin deket-deket sini aja Biar ada penerangan Nah ya Jadi nanti kalau malem dia nyala nih Iya gak sih Nah ini aja ya Tuh Oke Terus ini untuk dalemannya Aku taro juga lampu Di dalemannya aku gak tau Aku bisa taro lampu panjang gak guys Biar lebih bagus Mungkin lampu yang model kiri ini Oh bisa nih Bisa nih guys Nah gini ya Kiri dan kanan aja Kita bikin kiri dan kanan aja guys Nice Dah Tuh Guys ternyata dalemannya bisa juga ya Ternyata modnya keren guys Oke kurang lebih seperti ini Untuk ininya Dan kayaknya aku nyatakan Rumah ini sudah jadi guys Tuh ya Untuk rumahnya Untuk catnya Mohon maaf banget Karena memang gak bisa semuanya Kita catin gak sih ya Jadinya belang-belang Terus ini untuk bagian belakangnya Jadinya kayak gini Tuh ya Ada kolom berenang yang menghadap ke laut ya Wah Keren sekali Terus ini ada lampu-lampunya Sayang banget nih lampu yang di atas ini Gak bisa kita nyalahin Ya simple aja sih kali ini guys Desain untuk di depannya Tuh ya Kurang lebih kayak gini Dan untuk dalemannya Kita house tour sekali lagi Ini dia Hasil yang kita udah kerjain Jadi kita bisa langsung jual Abis ini Tuh guys Oke ini bagian depannya Eh bagian dalemnya Bentar ini anjingnya aku Gini dulu deh guys Aku Ajak jalan dua Oh my god sekali Banggu pemandangan sekali Gugup Sini 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 Gugup Nah kamu disini aja ya Oke Stay disini Karena aku mau house tour dulu Dan ini dia guys Pekerjaan kita selama beberapa part Aku lupa ada beberapa part Kita kerjain rumah ini guys ya Rumah yang habis kebakar Yang bernuansa Minimalis Dan kayu guys Nah jadinya kayak gini Ini dia ruang tengahnya Ada perapiannya Tuh ya Aku belum tambahin lagi Dan ini dapur Ada ininya Mejanya Terus ada kitchennya juga Kitchen set list Kayu-kayu juga guys Tuh ya Dan rumah kali ini Kita sedikit beda Karena aku bikin list-list kayu begini ya Dari sebelum-sebelumnya Karena sebelumnya aku belum pernah kerjain rumahnya kayak gini guys Dan ini kamar mandi tamu Kamar mandi bawah Jadi aku bikin simple Gak ada Apa namanya Gak ada tempat buat mandi Cuman buat ini doang Buang air Sama ada kaca ya Tuh ya Seperti ini Oke Ini dia kamar bawahnya Tempat bawahnya Dan ini tempat buat sepatu Tembusnya ke garasi Langsung Tuh ya Jadi kalian dari sini bisa langsung Tuh Oke Terus kita bisa naik ke atas Di atas Jadi ini rumah untuk Ini ya Yang sudah punya anak ya Dan ini aku buat kamar anak guys ya Untuk pertama kalinya Aku buat kamar baby guys Tuh Seperti ini kamar babynya Ada balkonnya ya Tuh ya ini untuk kamar babynya Oke Kamar baby udah Terus kita lihat lagi Kamar sebelahnya Ini kamar kerja ya Kamar kerja guys ya Tuh Oke guys Tuh apa kerjanya Nah ini dia ya Oke Kamar kerja udah Ini lampunya mati Oh lampunya mati Oke Terus disini Kamar utama guys Jadi cuma ada Tiga kamar Di rumah ini ya Tuh kamar utama Oke Ini kamar mandinya Oke Dan ini kamar Ganti baju Oke Jadi ku nyatakan Untuk Proyek rumah Yang habis terbakar Ini sudah selesai Guys Mantap sekali Dan sekarang ini Kita bakal coba Langsung jual ya Kita langsung jual Rumah ini guys Kita lihat dulu Aku gak tau nih Aku bakal Masukin ke kontes Cuma begini doang sih Cuma cobalah Kita cobalah Karena kontes itu Garden kontes itu Lumayan ya Bisa naikin harga rumahnya Oke let's go Nah ini dia Ada sapit Garden for contest Sama put house On auction Oke aku coba ini dulu ya Kita coba Garden kontes dulu Aku gak tau nih guys Yang mana guys Amerikan aja kali ya Karena kita ada kolom berenang Terus cuma begitu doang ya kan Mungkin Amerikan cocok ya Kita bakal ikut Kontes Amerikan Tuh ya Cuma kayak Ada ininya doang Ya aku coba ikut yang ini aja dulu ya Mudah-mudahan kita menang Dapetnya bagus Oh kurang gitu bagus Land sectionnya kurang gitu banyak Memang iya ya Terus sama equipment kita Juga kurang gitu banyak guys Karena kalau Kayaknya equipment kita Kalau misalkan kita pakai mod itu Gak terhitung guys Jadi cuman tadi Kita cuman taruh Porsi-porsi doang Terus value-nya Kita jadi naik 10% Ya lumayan lah ya Daripada gak naik sama sekali Oke Langsung kita auction aja guys Nah ini dia ya Oke Kita lihat harganya berapa Paling bagus Kemarin kita belinya di harga berapa ya House price-nya 111 guys Terus kita bakal Kita ditawar sama orang 227 nih guys ya Ini dia Kita bisa negosiasi Kita ini dulu negosiasi dulu Sama orang yang paling atas ya Lumayan sih ya Udah 100% nih guys Oke kita negosiasi Mungkin Aku gak terlalu banyak Negosiasinya Karena nanti Kalau banyak-banyak Dia gak mau ya Jadi aku bikin 19 ribu aja nih guys Oke Langsung saja Kita over Mudah-mudahan dia mau Good Oke Dia mau sama proposal kita guys Jadi kita lumayan ya Nambah lagi guys ya Profit kita 150 ribu guys Langsung saja kita jual rumah kita guys Ini dia hasilnya Akhirnya selesai juga guys ya Rumah yang habis terbakar ini guys ya Jadinya kayak gini Disulap seperti ini Mudah-mudahan kalian puas sama hasilnya Tuh ya ada gazebonya Gazebonya juga Ada 3 house nya Tapi ketutup sama 3 house Jadi gambarnya guys Oke guys Jadi untuk saat ini Sampai disini dulu guys ya Akhirnya selesai juga Proyek rumah yang habis terbakar Kita guys ya Sudah kita jual juga Dan kita mendapatkan profit 150 ribu Dan sekarang ini duit kita Sudah ada 900 ribu guys Oke Jadi Thank you banget buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan buat kalian yang suka Sama game-game yang aku mainin Jangan lupa di subscribe Dan jangan lupa juga di like Dan di share ke teman-teman kalian semua Aku pamit dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye